Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah pernihan teman-teman semoga teman-teman senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ketemu lagi dengan aku Bu Erian kali ini aku mau berbagi resep masakan ala-ala saya ya yaitu ala Taiwan saya hari ini mau masak sup kentang campur wortel dengan tulang ayam ini tulang ayam ya belum saya cuci nanti saya mau rebus dengan air panas sebentar begitu dan bahannya kentang ini satu lalu saya tambahin bawang bumbay wortel bumbunya adalah jahe bawang putih bawang putih tidak perlu banyak-banyak karena ada bawang bumbay dan merica ini nanti saya hancurkan sebentar gitu aja dan bumbu yang lain adalah kaldu ikan dan garam dan sekarang kita cuci ayamnya lalu kita rebus air panas sebentar menunggu airnya mendidih kita kupas kentangnya dulu ada mata-matanya ini ya harus dibersihkan seperti ini bukak putih ya bukak putih wortel kita kupas lalu bawang putih kita kupas juga kupas bawang eh bawang apa jahe ya nanti jahenya cukup dipotong-potong tipis-tipis begitu aja supaya gak amis ayamnya harus dikasih jahe lalu bawang putih gak perlu banyak-banyak karena ada bawang bumbaynya cukup berapa biji gitu aja gak perlu banyak-banyak ini ala taiwan tapi kalau orang Indonesia juga suka karena apa dikasih mericai jadinya seger nah itu airnya sudah mendidih kita masak sebentar ya untuk dicuci oke sebentar aja sekitar-kira berapa detik begitu aja oke api kita matikan lalu kita cukup dimasak sekitar 30 detik aja lalu kita cuci nah ayamnya cuci ya oke kita matikan nah sekarang kita potong wortelnya ya wortel dipotong sesuai selera saja saya potongnya seperti ini dan kentangnya aku kalau masak tidak saya barengin dengan tulang ayam karena nanti itu apa kentangnya empuk jadi dimasak dulu tulang ikannya eh tulang ayamnya sama kentang eh sama wortel ya lalu nanti kalau sudah mau matang begitu kentangnya dimasukin makanya seperti ini ya sesuai selera saja lalu bawang bombay bawang bombay kalau aku motongnya besar-besar ya seperti ini kotak-kotak sesuai selera sesuai selera dan juga cahe kita potong tipis-tipis tidak perlu semua seperti ini dan juga bawangnya kita kret lalu merica kita cuci cukup seperti ini dipecahin sedikit hancur seperti ini sudah lalu kita mulai masak nah airnya sudah mendidih kita masuk mendidih dan juga bawang bombay cahe bawang putih wortel kentangnya nanti ya kalau sudah hampir matang begitu lalu kentangnya dimasukin kalau dibarengin dengan tulang ayamnya nanti tulang ayamnya belum matang kentangnya sudah empuk jadi nanti dulu nah ini kalau di ikan dan garamnya kita masukin nah kita tutup ya kita masak kita masak sekitar 30 menit dulu lalu nanti kentangnya dimasukin habis itu masak sebentar begitu aja kurang lebih 45 menit sudah cukup untuk masak sup tulang ayam ini kira-kira sudah itu matang ya kita masukkan ketang kita masak sekitar 15 menit ya kita matikan jangan sampai melopor banget karena kuahnya air panas itu juga bisa mematangkan si kentang jadi dimasak sekitar 15 menit cukup sudah bagus nanti tinggal mau didih kita tutup lagi sepertinya sudah empuk ya kentangnya kita cek dulu sudah empuk cukup kita matikan apinya siap untuk disajikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan silahkan dicoba ya terima kasih